Upaya penyelundupan sebanyak 6 paket kecil narkoba jenis sabu berhasil digagalkan petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bacarmasin pada Sabtu siang. Keenam paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam kemasan bumbu mie instan yang dititipkan untuk warga binaan dalam lapas. Narkoba ini ditemukan setelah alat X-ray mendeteksi keberadaan benda mencurigakan pada barang titipan tersebut dan setelah dibongkar oleh petugas ditemukan barang terlarang tersebut dalam 3 bungkus mie instan. Hari ini petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bacarmasin menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu berupa 6 paket kecil dalam bungkus mie instan. Di bawah seseorang, dari seseorang tersebut mencoba memasukkan dan dititipan kepada warga binaan yang ada di dalam. Jadi begitu masuk barangnya kita langsung cek di X-ray, terus di X-ray situ ada barang mencurigakan, langsung dibongkar oleh petugas, langsung kita temukan barang tersebut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, barang bukti dan kasus ini dilempahkan ke kepolisian sektor Bacarmasin Barat, sementara pelaku penitip barang tidak sempat diamankan karena sudah meninggalkan lapas.